The Man in the Iron Mask Julukan ini mirip dengan sebuah judul film yang populer di tahun 90-an yang dibintangi aktor Leonardo DiCaprio. Memang benar bahwa film tersebut terinspirasi dan dibuat dari sebuah novel karya Alexander Juma dengan judul yang sama. Namun ada sebuah misteri besar yang terkait dengan judul atau julukan tersebut. Yakni siapakah sebenarnya sosok yang ada di balik topeng yang terbuat dari logam besi tersebut? Atau siapakah sosok di balik The Man in the Iron Mask? Kisah tentang The Man in the Iron Mask cukup populer di Perancis dan negara-negara Eropa lainnya. Pada tahun 1698 ada seorang misterius yang dipenjarakan di penjara Bastille, Perancis. Bastille merupakan penjara kerajaan dan digunakan untuk memenjarakan orang-orang penting yang dianggap membangkang kepada raja termasuk di masa Louis XIV. Pria ini sudah menjadi tawanan pemerintah sejak tahun 1687 dan sejak saat itu wajahnya selalu tertutup topeng. Selain di penjara Bastille, ia juga pernah ditahan di beberapa penjara lainnya di Perancis. Salah satunya penjara St. Marguerite di Cannes, Perancis. Pria yang mengenakan topeng tersebut wafat pada tahun 1703. Namun rumor tentang keberadaan yang aneh terus beredar bertahun-tahun setelah kematiannya. Fokus utamanya adalah siapakah pria di balik topeng besi itu? Pada tahun 1711, kakak Iparaja Prinses Palatina menulis sebuah surat kepada bibinya dengan menyatakan bahwa para tahanan di Bastille diperlakukan dengan baik. Ia lalu bercerita bahwa ada seorang tahanan yang mengenakan topeng terbuat dari besi dan dua orang pengawal selalu berada di sampingnya. Konon, para pengawal ini tak segan-segan akan menembak pria tersebut jika ia melepas topengnya. Dia makan, minum, tidur, hingga saat ia meninggal masih memakai topeng. Bahkan di kalangan istana, identitas aslinya tetap misteri. Di masa revolusi Perancis yang menjatuhkan kekuasaan Louis XVI tahun 1789 disebutkan bahwa penjara Bastille diserbu oleh para masa pergerakan revolusi Perancis seorang dianggap sebagai simul kelaliman Louis XVI. Di sana mereka menemukan tulang belulang pria bertopeng tersebut dan saat ditemukan masih mengenakan topeng. Namun tidak ada catatan yang valid bahwa kejadian penemuan tersebut benar-benar terjadi. Voltaire adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan penyair yang pernah ditahan di penjara Bastille pada tahun 1717 dan menghabiskan waktu satu tahun di sana. Kepada temannya, Voltaire menyatakan bahwa ia telah berbicara dengan orang-orang yang pernah melayani sang pria bertopeng besi tersebut. Hasil wawancaranya dengan para pelayan pria bertopeng besi tersebut ia tuangkan dalam bukunya The Age of Louis XIV yang diterbitkan tahun 1751. Tahanan bertopeng tersebut menurut Voltaire telah memakai topeng besi sejak tahun 1661 saat yang menjadi tawanan di pulau San Margarite. Sang pria dikatakan pada saat itu masih sangat muda, tinggi besar, dan gagah. Dia mengenakan pakaian linen dengan renda yang sangat bagus dan sangat menyenangi alat musik seperti permainan gitar. Dalam tulisan-tulisan selanjutnya, Voltaire mencoba mereka-reka dan mencari petunjuk siapa sebenarnya pria dengan topeng besi tersebut. Menurut Voltaire, usia pria tersebut saat wafat sekitar 60-an tahun. Dan ini memiliki kemiripan yang sangat mencolok dengan sosok seseorang, tentu saja sosok paling terkenal di Perancis saat itu, yaitu Louis XIV. Penulis lainnya, yaitu Joseph de la Ronchonchelle, yang merupakan penulis kerajaan pada masa Louis XIV, dan dihukum di penjara di San Margarite pada tahun 1720-an menegaskan bahwa Benier Duven de San Marse, gubernur dari San Margarite, sangat memperlakukan dengan hormat sang pria bertopeng besi itu dengan memanggilnya Pangeranku atau My Prince. Pada tahun 1768, seorang keturunan San Marse menulis bahwa pada masa itu, pria bertopeng tersebut dipanggil sebagai menara atau tower oleh para penahannya. Ditulis juga bahwa sang pria tidak harus memakai topengnya setiap waktu, hanya di depan publik saja, dan para penjaga kadang-kadang melihatnya tidak memakai topeng tersebut. Ketika para petugas penjara berhadapan dengan sang menara, mereka menunjukkan adab sopan santun seperti yang mereka tunjukkan kepada atasan mereka atau terhadap seseorang yang berkuasa. Para petugas penjara melepas topi mereka dan tetap berdiri sampai sang tahanan yang memakai topeng tersebut mempersilahkan mereka duduk. Sementara itu, Napoleon Bonaparte yakin bahwa sosok pria bertopeng itu adalah keturunan pangeran yang malang yang berdasarkan legenda telah menikah dengan putri gubernur San Margarite. Dugaan siapa sebenarnya pria dibalik topeng yang dipaparkan para filsuf, penulis kerajaan, hingga pemimpin militer dan kaisar Perancis Napoleon Bonaparte tadi memiliki beberapa persamaan, yakni pria berperawakan gagah dan berpakaian bagus yang dihormati para penjaga penjara dan diduga sebagai anggota kerajaan Perancis. Namun ada lagi dugaan lainnya yang lebih menggemparkan tentang siapa sebenarnya pria bertopeng besi atau The Man in the Iron Mask. Kabar ini melibatkan adanya skandal di kerajaan Perancis yang hingga saat ini jarang diketahui oleh orang awam. Namun para sejarawan membantahnya dan mengungkap sebuah fakta baru tentang pria bertopeng besi The Man in the Iron Mask setelah 350 tahun lamanya. Saksikan kelanjutannya besok malam di seri-seri Siapakah sosok di balik The Man in the Iron Mask bagian kedua di On The Spot. Terima kasih telah menonton!